Baru-baru ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang mendatangi Min Satu Padang di anak ayah Kota Tengah, Kota Padang. Kedatangannya terkait masalah dugaan pungli dan pemberhentian sepihak dua orang guru honorer oleh Kepala Sekolah. Pada kesempatan itu, Kakak Kemenak mendengarkan penjelasan dari Kepala Min Satu Padang dan pihak Komite Sekolah. Kakak Kemenak mengingatkan pihak sekolah dan komite untuk tidak melakukan penghutan liar karena melanggar hukum. Kemudian ada lagi edaran dari Kementerian Agama terkait bagaimana penerimaan siswa bar itu terhindar dari yang namanya pungli, korupsi dan segala macamnya. Apalagi ada juga surat edaran dari KPK khusus terkait dengan PPDB di Madrasah ini. Kita sudah sampaikan baik itu tulisan maupun secara lisan dalam rapat agar Kepala Madrasah menghindari perakuan produksi seperti itu. Tentu ini sebuah kejadian yang luput dari pantauan kita. Sementara itu Kepala Min Satu Padang berdalih, uang komite yang dipungut dua kali dalam setahun serta berbagai iuran lainnya merupakan keinginan komite sekolah untuk memajukan sekolahnya. Namun demikian mantan Kepala MTSN Lima Padang itu mengakui tindakan tersebut sepengetahuannya. Oke baik, terima kasih. Sebetulnya itu kan gawe-nya komite, tidak ada melibatkan untuk sekolah. Keinginan komite ini untuk memajukan Madrasah kita, bukan untuk yang lain-lain. Untuk memajukan Madrasah kita, kemana kita mau meminta lagi? Kemana kita mau berkendak kalau bukan untuk komite? Mengetahui iya, mengetahui. Ini tapi para komite sudah sampaikan bahwasannya Pak Komite kita mau buat parkir ini, dirancanglah RAB-nya, ditanyalah harganya, dibawa, diflorkan di dalam rapat komite dengan orang tua murid. Kan namanya saja sumbangan, sumbangan itu kan tidak mengikat. Kalau yang namanya pungli, namanya apa, itu mungkin baru. Tapi kalau sumbangan, tidak ada ingatan kalau dia kita bawa ini, kita mau bangun ini, terus diokekan oleh orang tua, kita coba bicarakan sumbangannya berapa, dan orang tua menyapak hati bersama, ya itu berupa sumbangan. Sebelumnya orang tua murid di Min Satu Padang merasa keberatan karena beragam uang pungut oleh sekolah yang mengatasnamakan Komite Sekolah. Syawaluddin, Padang TV